Dan pemirsa gunung api Ili Lewa Tolok di Kabupaten Lembata NTT terus erupsi. Nah ini terjadi 4 kali letusan pemirsa dan diikuti dengan aliran material lapapijar dalam radius 300 meter. Aktivitas vulkanik berupa letusan eksplosif gunung Ili Lewa Tolok di Kabupaten Lembata NTT terus berlangsung. Lagi tadi gunung kembali erupsi sebanyak 4 kali letusan dengan kolom abu setinggi 500 meter. Aktivitas erupsi ini terjadi selama 75 hingga 240 detik disertai 72 kali gempa hempusan dan 2 kali gempa vulkan di dalam. Telah terjadi 4 kali erupsi dengan tinggi kolom abu terlambat di 100 datar 500 meter di atas puncak. Terekam pula ke gempa lain yaitu gempa hempusan 27 kali, gempa tremor-tremor harmonik 7 kali, gempa hybrid 1 kali kejadian dan gempa vulkanik dalam yaitu tercatat 2 kali. Pihak PVMBG Pos Gunung Api Ili Lewa Tolok berharap warga untuk tidak beraktivitas dalam radius 2 km dari puncak. Dari Lembata Nusa Tenggara Timur, Joni Nura Anyus melaporkan.